Polisi menangkap seorang pelaku pencurian rokok di sebuah kiosk di pasar Kabupaten Seragen. Aksi pencuri ratusan bungkus rokok tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Aparat Resmob Polres Seragen menangkap MS di sebuah penginapan di Boyolali, Jawa Tengah. Pria berusia 40 tahun ini ditangkap setelah diduga mencuri di sebuah toko kelontong di pasar bunder Seragen. Aksi MS yang ternyata residivis ini sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri membuka paksa pintu rolling door kiosk dan mencuri ratusan bungkus rokok yang dimasukkan ke dalam tas plastik besar. Dari tangan tersangka polisi mengamankan ratusan bungkus berbagai merek rokok senilai 24 juta rupiah serta sepeda motor yang digunakan pelaku. 28 Agustus kemarin, hari Senin, ada warga masyarakat yang melakukan berdatang ke Polres Seragen untuk laporan bahwa warungnya di area pasar bunder telah terjadi pencurian. Dari catatan polisi tersangka merupakan residivis kasus pencurian di wilayah Seragen, Karanganyar hingga Sukoharjo. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Seragen, Joko Piroso, Ainews melaporkan.